Intro Dinilai melanggar hukum, Lokapom digugat ke pengadilan negeri Tanjung Pinang terkait pengledahan dan penyitaan produk kecantikan di perusahaan Tim Rumah Cantik Kawasan Tanjung Uban Bintan beberapa waktu lalu. Gugatan itu diajukan oleh pemilik Tim Rumah Cantik Inisial KR melalui kuasa hukumnya Ahmad Fidiani dan Iwan Kadli. Mereka menilai tindakan pengledahan dan penyitaan yang dilakukan Lokapom Tanjung Pinang tidak sesuai prosedur, lantaran tidak mengantongi surat izin dari pengadilan setempat. Kuasa hukum KR Ahmad Fidiani mengatakan, Lokapom juga telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pada pasal 33 tentang pengledahan. Ia menyebutkan, tindakan itu juga membuat anak kliennya yang masih berusia 4 tahun mengalami trauma dan harus mendapatkan pendampingan psikolog. Penyidik dari Lokapom dan Pompatam itu melanggar 2, melanggar KUHAP yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan KUHAP tersebut. Bahwasanya terhadap penyitaan dan pengledahan yang dilakukan tanggal 23 itu menurut kami tidak sah. Dalam pasal 33 dalam KUHAP itu, bahwasanya penyidik yang melakukan pengledahan dan penyitaan harus memiliki izin dari pengadilan setempat. Sebelumnya, Bepom bersama POM AL dan Polres Bintan menggeledah perusahaan tim rumah cantik di kawasan Tanjung Uban Bintan yang diduga memproduksi skincare tanpa izin. Diketahui, owner produk kecantikan diduga tanpa izin itu berinisial KR merupakan seorang guru SD yang berstatus ASN di Pemkap Bintan.